Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial Gimana caranya membuat audio spectrum effect pada Filmora 13 Itu apa sih? Itulah teman-teman yang biasanya kadang teman-teman melihat lagu atau audio di Youtube Tapi videonya itu kayak ada volume-volume yang gerak-gerak itu menyesuaikan beatnya gitu teman-teman ya Jadi ada frekuensi dan spektrumnya ya teman-teman ya Nah jelasnya nanti di tutorial ya teman-teman ya Nah sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya Gotama Production dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru Oke, kita langsung ke tutorialnya Kita buka Filmora 13-nya Oke, kita langsung klik New Project Oh iya, buat teman-teman yang baru tahu Filmora atau ingin belajar Filmora Saya sudah buatkan video tutorial Filmora 13 untuk pemula Disitu saya jelaskan fitur-fitur yang ada pada Filmora 13 secara step by step Sehingga buat teman-teman pemula bisa lebih mudah mengerti atau mempelajarinya Link videonya ada di deskripsi di bawah ini, silahkan di cek Oke, kita langsung ke tutorialnya Oke, saya langsung ambil sample audionya ya teman-teman ya Oke, disini saya sudah ada sample audionya Saya drag disini Oke, kita coba play Mantap ya Oke, tahap yang pertama Kita bikin background dulu ya teman-teman ya Disini teman-teman bebas background apa aja Saya disini ada stock dari Filmora aja, saya ambil Nah, contohnya ini Oke, ini kita drag sampai sepanjang durasi lagunya Nah, disini saya mau blurkan dulu Kita ke efek Saya klik blur aja Sebenarnya nggak di blurkan, nggak apa-apa ya teman-teman ya Ini saya buat sample aja Nah, kurang lebih seperti ini Oke teman-teman, setelah ini baru nih kita ke tutorial utamanya ya Kita membuat efek audio spectrumnya Itu gampang banget caranya Kita pilih bagian efek ini teman-teman Oke, nah disini ada muncul properties ya teman-teman ya Nah, disini kita pilih audio efek Kita klik Nah, disini Ini saya besarkan Nah, disini ada audio visualizer Visualizer ya Bacanya Nah, kita klik Nah, disini teman-teman Nah, sudah disediakan film Mora Banyak sample-sample nya Contoh kalau yang ini, kalau kita klik Nah, dia contohnya seperti itu Nah, seperti itu Kalau yang ini Mantap Nah, disini ada banyak pilihan ya teman-teman Nah, kalau saya nyoba yang ini nih Ini apa nih? Iri Descent Circle 3 Oke, sederah kesini Oke Nah, ini ya teman-teman ya Kita panjangkan sampai sepanjang Durasi audionya Oke Udah deh jadi Coba kita play Nah Mantap Gampang ya Dan disini ada property nya teman-teman ya Disini kita lihat Ini kita klik bagian Efeknya Lalu disini ada Intensity Ini kalau kita klik Nah, ini kalau kita makin besar Ini dia Frekuensinya Itu makin Besar ya Nah, tuh Silahkan teman-teman klik aja Ini ada opacity Radius nya Nah, gitu Position Nah, gitu Saya mau tetap di center aja Nah, ini warnanya bisa kita ubah Misal jadi Orange Nah, ini berubah jadi orange Nah, saya contoh untuk Contoh ini aja dulu Default nya Nah Gitu Udah deh Nah, baru setelah ini Mau lebih advance lagi Saya ingin tambahkan beberapa Efek lagi Gitu teman-teman ya Nah, tapi prinsipnya seperti itu Ini udah selesai teman-teman Tuh Teman-teman silahkan tambahkan text Titel Atau apa Nah, kalau saya ingin lebih advance lagi Misalnya saya mau tambahkan efek lagi disini mungkin Nah, yang ini Sedera kesini Saya panjangkan durasinya Oke Disini position Saya mau di bawah ini Nah Oke, kalau scale nya bisa Oke Scale Scale seperti ini aja Oke Saya kebawahkan disini Oke, saya coba play Cakep Oke Nice Nah, setelah ini Saya mau masukkan gambar disini Tengah-tengah teman-teman Supaya lebih ciamik gitu Nah, disini saya mau ambil Sample gambar aja deh Nah, ini ada gambar wanita teman-teman ya Saya drag Nah, ini Uh, mantap Oke, lalu saya klik Saya kecilkan dulu Kurang lebih Seperti ini Saya taruh center lagi Oke, karena ini masih kotak Saya bikin Max Supaya circle Nah, seperti ini Nah, ini masih lonjong nih Masih oval Kita ke property Disini Nah, 30% Saya bikin 50% Nah Seperti ini Lalu Scale nya Saya kecilkan lagi Oke Nice Nah, kurang lebih seperti ini Tapi ini ada di bawahnya Berarti ini bagian ini di atas Nah Ini juga di atas ini Cakep Nice Nah, ini saya kasih Ini Drop shadow nya Supaya Nah, lebih Ada dimensi nya tuh Before after Nah, ini bisa pilih Bebas Saya yang biasa aja Kayak gini Oke, oke Cakep nih Wih Nah Ini karena Muter juga nih Saya bikin muter juga Di awal ini Saya pilih gambarnya Saya pilih Nah, rotate ini Klik keyframe Yang ini Nah Oke Lalu saya Ke Paling akhir Saya klik Keyframe lagi Pada rotasi Nah, disini kira-kira Muternya berapa kali ini Hmm Satu lagu Mungkin 360 kelamaan Mungkin 720 Dua kali lipatnya Oke, saya coba play Kayaknya Masih kurang Saya tambahkan aja deh Seribu Gitu Oke, saya coba play Nice Mantap Nah, ini muternya Kebalik ya temen-temen ya Tapi saya memang Lebih suka kebalik Kayak gini Tapi kalau mau Apa Disamakan puterannya Yaudah Ini kan seribu Minus seribu aja Min Oke Nah, muternya sama ya Kita coba play Wah Mantap Oke Oke temen-temen Gimana tutorialnya Gampang ya Semoga dapat Bermanfaat Dan semoga temen-temen Dapat mengikutinya Gampang kok Tapi kalau ada yang ingin Ditanyakan Silahkan tajakkan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan menjawabnya Sebisa saya Oke temen-temen Akhir kata Jangan lupa like Subscribe ya Buat Gotama Production Buat yang belum Buat yang sudah Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Gotama Production Selanjutnya Jadah Jadah